Ferrel Bramasta cukur kumis dan brewoknya karena mendapatkan tantangan dari netizen. Setelah cukur kumis dan brewoknya, penampilan putra sulung Vena Melinda pun tuai pujian netizen. Sebab wajah Ferrel Bramasta terlihat lebih tampan tanpa adanya kumis dan brewok. Sebelumnya Ferrel memang nampak memanjangkan brewok dan kumisnya. Hal tersebut mendapatkan sorotan dari para penggemar. Lantas banyak dari para penggemar menantang Ferrel untuk mencukur brewok. Melihat banyaknya permintaan dari para penggemar, akhirnya Ferrel menuruti permintaan. Momen tersebut diunggah pada video terbaru yang diunggah oleh anak Vena Melinda tersebut. Kemarin banyak banget yang request ke saya untuk cukur kumis o brewok, oke tantangan diterima. Penasaran sama hasil cukurnya? Yuk, tonton videonya sampai habis, tulis Ferrel Bramasta pada Instagram pada Rabu, 29 Mei 2024. Usai mencukur habis brewoknya, netizen berbondong-bondong mengomentari postingan Ferrel. Kalau sudah ganteng, ya ganteng aja ya, ujar netizen. Makin ganteng makin keren, komentar netizen. Ganteng banget, komentar lainnya. Ferrel Bramasta sudah siapkan rumah untuk anak, Vena Melinda bangga. Vena Melinda sebut putranya, Ferrel Bramasta sudah ingin menikah. Tak tanggung-tanggung, mantan kekasih Natasha Wilona itu juga sudah menyiapkan rumah untuk keluarga kecilnya secara mendetail. Pasalnya Vena Melinda mengatakan Ferrel Bramasta sudah memikirkan desain kamar anaknya. Menanggapi hal tersebut, mantan istri Ferry Irawan ini pun hanya bisa mendoakan putra sulungnya itu. Ini kayaknya Ferrel dah yang kepingin, nikah. Kalau aku selalu doain aja, kata Vena Melinda mengingat ucapan putranya saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Minggu, 26 Mei 2024.